Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sahabatku sekalian Alhamdulillah Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang Seorang ibu rumah tangga Yang mengadu dan bercerita bahwa Anaknya telah ditampar oleh bunuhnya Hanya karena Berbicara atau berisik Di saat gurunya sedang memberikan Atau menerangkan mata pelajaran Lalu dia bertanya Bagaimana sih hukumnya Jika seorang guru menampar muridnya Ketika seorang guru menampar muridnya Apapun alasannya ini sangat tidak dibenarkan Karena pada dasarnya seorang anak kredit Atau murid dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Dalam pasal 54 Undang-Undang tersebut Bahwa seorang guru Atau pendidik Atau tenaga kependidikan itu wajib melindungi Anak didik dari tindakan kekerasan Baik kekerasan fisik, psikis Maupun kejahatan seksual Dan kejahatan lainnya Jadi seharusnya guru melakukan perlindungan terhadap anak didiknya Dari tindakan kekerasan Baik kekerasan fisik, psikis Maupun kejahatan seksual Dan kejahatan lainnya Dalam pasal 76 C dikatakan Setiap orang dilarang menemhatkan Membiarkan Melakukan Menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak Jadi guru yang menampar muridnya Adalah bagian dari kekerasan Lalu bagaimana sanksinya bagi pelaku Atau guru yang telah menampar muridnya tersebut Guru yang menampar muridnya Bisa dikenakan pasal 80 Karena ini hanya menampar Maka guru tersebut dapat dikenakan pasal 80 ayat 1 Dengan ancaman dana penyara maksimal 3 tahun 6 bulan Dan atau denda sebesar 72 juta rupiah Selain dapat dikenakan pasal 80 ayat 1 Guru yang menampar muridnya juga bisa dikenakan sanksi Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana Pasal 352 ayat 1 tentang penganian Lalu kindangan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua Terhadap guru yang telah menampar anak Yang perlu dilakukan adalah Pertama Dimusyawarahkan terlebih dahulu Antara pihak sekolah Pelaku atau guru yang menampar muridnya Kemudian orang tua dan korban Akan tetapi jika tidak ada penyelesaian yang lebih baik Maka tindakan orang tua bisa memberikan laporan kepada pihak kepolisian Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anaknya Ini adalah upaya terakhir Apabila jalan damai Atau jalan musyawarah tidak ditemukan Dan pesan saya bagi pendidik Tenaga kependidikan Atau pihak-pihak yang berada di sekolah Tindaknya tidak melakukan kekerasan terhadap anak pendidikan Justru Pihak sekolah Pendidik Tenaga kependidikan Dan lain-lainnya yang berada di lingkungan sekolah Wajib melindungi anak pendidiknya Dari tindakan kekerasan Baik kekerasan fisik Psikis Tindakan kejahatan seksual Dan tindakan kejahatan lainnya Itulah saran dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!